Diancam suami hendak diceraikan pemerintah seorang ibu muda di Cengkareng, Jakarta Barat melampiaskan embosinya kepada anak kandung jaya masih balita. Akibatnya pun tragis, korban akhirnya meninggal dunia. Ibu muda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Perempuan 21 tahun tersebut dengan tega telah menyiksa buah hatinya yang masih balita hingga berujung kematian terhadap korban. Wanita tersebut tega mencekoki anaknya baru berumur 2,5 tahun dengan air segalot. Korban sempat mengalami kejang-kejang dan dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Pihak rumah sakit yang curiga dengan kematian korban kemudian melaporkannya ke polisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui rumah tangga NP di ambang kehancuran. Tersangka yang kesal kemudian melampiaskan ke anaknya. Untuk motifnya sendiri, laku dinuga mengalami tekanan baik secara psikis karena apa namanya diajeng akan dicerahkan oleh suami. Sehingga dari tekanan tersebut bersangka akhirnya kehilangan kendali, emosi. Akhirnya secara agresif melakukan perbuatannya. Atas perbuatannya, NP dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman tuntutan hukuman seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.